Terus tutus Oke ya menurut gue sih mungkin ini adalah saat yang Ya Ya udah sok sok gak apa-apa gak apa-apa Latihan aja dulu Ntar kita tunggu aja disini Ntar kalau udah selesai latihan baru kita ngobrol-ngobrol lagi Itu aja Ya udah yang penting kamu berani atau enggak itu aja sih Ya udah latihan dulu aja Sekarang gak usah untuk mikirin macam-macam Udah latihan aja dulu Itu biar kita nunggu disini Ntar kalau memang lu lama latihan yaudah Pokoknya yang penting lu latihan aja dulu Kita gak pengen tutup-tutup Nyantai Oke Aku tinggal ya kaya Gak apa-apa Ya udah tuh akhirnya dia latihan Dia jalan Ya berarti besok kita harus backup dia Yang penting kan sekarang dia udah tau Kenapa cowoknya itu punya temperament yang sulit untuk dia kontrol Dan dia ngejelasin sama kita Karena kalau dia pun juga udah nyerah dan udah capek untuk menghadapi itu yaudah gitu Ya apapun keputusannya tadi itu gak salah Ya bener gue sendiri mendukung apa yang menjadi keputusannya Tia pada saat itu Nah pada saat kita lagi ngobrolin soal itu tiba-tiba Kalau semangat kalau misalkan latihan Iya Oh Ini siapa ini Ini siapa Kamu ngapain lagi kesini Ya ya naon kang Ya naon ya naon Kamu siapa kamu Kamu jangan kasar gitu dong ke cewek Nah Ini cewek gue Kenapa kamu Lawan Itu dia Aldi ini dateng lagi disitu Kita lihat dari jauh gitu karena kita belum pergi dari tempat tadi Ini siapa Ini siapa Eh Santas kamu ngobrolin si Arta ya Gara-gara ini ya Kamu selingkuh sama dia Hah Ini tuh cuman temen aku Eh kelakang Eh entuk Eh udah dong Kamu gak usah dorong-dorong kayak gitu di Iya Pagian kamu ngapain sih disini lagi Eh jangan-jangan lu nilai si dia ya Eh Kapaan sih ini kamu tuh gak jelas banget Tentang datang tiba-tiba nuduh-nuduh aku lagi Kamu selingkuh Eh Kamu selingkuh sama dia Nusungkuh apa sih ini cuman temen aku Temen Lu bilang temen Temen Eh Berani sama gue Eh Lu berani sama gue Eh 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 Yo Lo tolong gue dong Eh 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 Sudah deh lu tuh Daripada kalian bikin rucu disini Lebih baik kalian pergi dan sempat ini Mendingan kalian pulang aja deh Lu mau kemana eh Takut lu bang Lu sini dong Sudah deh Aldi Kamu mendingan pulang sekarang Kalo tuh malu-maluin tau gak bikin rusuh aja disini Misal tau ya Gue malu aja samci Besok Gue dateng sini Gue gak takut sama lu Disini 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 Karena disitu Karena kita liat juga si Aldi nya udah pergi Akhirnya kita sampein lah tuh si Tia sama si Mangodang itu Dia tuh sebenernya siapa sih Dia tuh sebenernya mantan aku Aku gak ngerti mang sama dia Dia tuh Neror aku terus Memenyamperin disini aku tuh gak ngerti mang sama dia Tia gak apa-apa Aku gak apa-apa Kak Cuma aku Gak apa-apa Oke Dia mesti cepet-cepet ngomong sih Dia mesti cepet-cepet ngomong Kalo gak dikeginiin terus Dikejar-kejar terus Saran gue ya Yaudah lu harus menyelesaikan ini Iya kamu harus berani Yang bisa menyelesaikan ini ya elu Jadi kalo emang lu pengen lepas dari ini semua Yaudah lu harus kebuktiin apa yang udah lu bilang tadi Yaudah lu bilang sama dia Gua udah capek sama lu Kau juga udah siap kan? Aku siap mang Yaudah apalagi kalo emang udah siap Ya lu harus nunjukin keberanian Dan yang perlu lu tau adalah Kita semua disini Ada di belakang Gak bisa kok Ya? Ya berani kok Gua percaya sama lu Enggak sih emang ya tadi emang ya Emang aku mohon maaf ya emang ya Atas kejadian yang tadi Ya gak apa-apa Gak apa-apa kalian Kalian lanjut lakian aja gak apa-apa Pasti dia juga udah pergi kok Siap? Yaudah Dia disana ngeliatin ke kita Kalo dia emang pengen lepas dari situasinya Dan dia mau mencoba untuk lebih berani dari sebelumnya Gengs hari ini kita nyiapin sebuah momen gitu Yang mana momen ini Kita ngeliat secara langsung nanti Pertemuannya mereka Gengs ini memang kita nyiapin terus kita dalam momen ini Karena memang kita tau dia pasti akan dateng hari ini gitu Dan kita minta tolong sama temen-temannya si Tia gitu Untuk menyiapkan momen ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu Dan apa yang pengen kita inginkan gitu loh dari momen ini Karena memang sebenernya momen ini kita lakukan untuk Pengen apa ya Ada satu yang pengen untuk kita dapetin gitu loh Nah iya Buat si targetnya kita gitu Kita udah nyiapin semuanya gitu Dan gak lama bener dia dateng Dengan gerombolannya dia gitu Gak rame ini Hati-hati Bujang Zaki Zaki monitor ini dia sama temen-temennya rame loh pada dateng yuk Ini dia bawa pasukan Alaman lo kita juga punya sesuatu buat dia Oke iya iya Stand by ya Ini ada bawa golong juga nih temen-temennya nih Pada mau ngapain Mau tau Orang lo pada Ya apa yang dia lakuin ini bukan nunjukin beraninya dia Tapi Nunjukin seberapa takutnya dia Oi Ya Keluar kamu Mana temen kamu Keluar Keluar kamu Yuk boleh udah Tia sama temen-temen yang lain pada keluar aja yuk Daripada dia teriak-teriak Dia datang Teriak-teriak nama Tia Disitu datanglah kangodang turun dari pohon Hei Tia Mana kamu? Keluar Tenang Tenang Santai Ini kampung saya Saya tidak mau ada keributan disini Saya menghargai akang-akang kedatangan akang kesini Sebagai rasa hormat saya akang-akang datang kesini Saya akan persembahkan berupa tarian kampung ini Oke Sebagai penghargaan buat orang-orang yang saya hormat Kangodang datang udah dia nantangin gitu Tapi Ya itulah beda orang yang punya sesuatu sama orang yang sok-sokan punya sesuatu gitu Nih, apa-apaan nih Mas Kelo? Hah? Tentang aku dan kau Kita harus putus What's up geng? Hari ini kita datang ke Bogor, tepatnya kita udah main ke Kampung Sindang Barang Ini nih Itu Budaya Sindang Barangnya ada di belakang gue Tepatnya kita dan si klannya kita Sudah menunggu kedatangan kita disitu Ya betul Untuk menceritakan tentang permasalahannya dia Dan nanti akan segera kita bantu Kita mau langsung samperin kesana Mungkin Ries juga udah pada nunggu kali ya disana ya Kita ketemu sama kali kita yuk Kita pas jalan sempet ngeliat adanya Banyak orang-orang yang nari Jaipong juga Di Raksa Disini pun juga tempat edukasi juga tentang budaya Jadi gak ada salahnya juga Dan gak ada ruginya juga untuk lu datang kesini Karena nantinya pada saat lu main kesini Lu akan lebih tau lagi gitu tentang budaya Seperti apa yang gue bilang Nah yang nama budaya tuh gak membofankan Itu lagi ada dari Tari Jaipong Nah ini salah satu budaya dari Jawa Barat juga nih Tari Jaipong Yuk Mas Jun Dan kita ngeliat sendiri kalo mereka itu latihan tapi udah pake kostum lengkap banget Bagus banget gengs kita tuh gak salah fokus tadi ya kita pengen ketemu sama si Tia langsung Terus kita tiba-tiba terdistract dengan Tari Jaipong ini Dan akhirnya pada saat kita udah selesai ngeliat Tari Jaipong itu Tia ternyata dari tadi udah disitu Tia ternyata dari tadi udah nungguin sambil nontonin kita nonton Tari Jaipong Keren kamu keren Latihan tiap hari Dekh Latihan Halo Halo Tidak ada saat lagi Ini kamu gak ikut tanah latihan juga Oh Keren Ya udah Penyembakannya bentar buat ngobrol ya Kamu mau latihan lagi sok Makanya latihan lagi aja Kang punten Kang bagus keren akhirnya dia menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita dan setelah ngobrol sama dia kita bilang sama Tia oke yuk udah berapa lama disini tenang nyantai tenang kenapa kau kaku kenapa eneng ini gua lagi ngomong kok aku udah puluh gigi dulu puluh gigi dulu ya kan ada kita juga sekarang jadi dia ini emang lapor sama kita gitu loh gengs dia punya seorang cowok apa udah masih pacaran atau udah mantan sih udah mantan oke berarti emang udah putus tapi si cowok ini nggak terima dan kayaknya masih pengen untuk ngejar-ngejar dulu emang putusnya nggak baik jadi gini loh kak aku tuh pacaran sama dia ceritanya udah enam bulan ini nah terus kenapa aku putusin dia karena dia tuh orangnya temperamental dia kasar banget sama aku dia selalu marah-marah sama aku walaupun dia bilangnya sayang-sayang terus sama aku tapi dia ketika dia marah-marah dia balik lagi dia kasar sama aku jadi maksudnya pas dia lagi mau minta balikan dia bilang sayang sama kamu kalau misalnya dia nggak suka dia marah dia dia marah dia kasar sama aku ya kalau kayak gitu dia maksain kemauannya dia dong nggak boleh dong kayak gitu dan posisinya dia di sini ya dia kabur gitu gua sebenarnya sempet kayak nanya sama dia lo kenapa kau harus kabur-kaburan kayak gini kamu kesini karena emang pengen menenangin diri kamu supaya kamu nggak digabuin terus sama dia berarti memang dia nggak mau untuk putus emang di sini emang di sini ada yang jagain kamu aku ngerasa di sini tuh aku udah aman kak aku jauh dari semuanya jauh dari Alvi keluarga aku juga tahu aku di sini terus mereka maksudnya ya mereka nggak nemenin kamu apa kalau misalnya masalah-masalah kayak gini ini masalahnya kamu dikejar-kejar loh sama orang yang jahat sama aku tapi dari selama elu pacaran sama dia gitu lo ngerasain dianya itu cuman pengen untuk nisah lu aja atau emang karena dia ada cinta sama elu aku tuh emang ngerasa itu ya dia emang sayang sama aku sas kalau misalnya seandainya kak kayaknya itu seru motor Aldi deh kak nah pada saat kita lagi ngobrol sama dia tiba-tiba ada suara motor tuh gua pun juga dengar cukup kenceng juga suara motornya enggak enggak udah kamu panik doang enggak kak itu suara motornya Aldi aku yakin orang sini tuh gak ada yang pake motor kayak gitu kak kamu tuh parno enggak apa mau cek dulu cek dulu coba cek dulu deh udah tenang-tenang kan ada kita di sini tapi kelihatan mungkanya itu takut ini anak udah trauma oke kita bakal ngejagain udah tenang-tenang kalau memang itu dia udah kita akan hadapin kita akan lindungin lu gak usah panik mau ketemu dia lagi kak udah gak usah panik tenang tarik napas lu udah tenang mau kemana mau kemana aku mau pulang kak mau balik ke kampung dulu ya gak di sini aja aku takut dia langsung lari padahal ada kita yang akan ngelindungin dia ngejagain dia dia udah syok gitu loh udah sakit pak gigi aku pulang ke kampung dulu nanti kita ketemu lagi kenapa dia seperti itu coba di sini dong yuk yuk kamera dong kamera dong kamera dong langsung muter aja bujang kamera bujang ternyata pilingnya Tia duga nyetia bener itu adalah Aldi udah kita ngumpet kita intai kamu kemana? ayo keluar sekarang ayo aku gak mau aku gak mau ikut pulang sama kamu yuk yuk besi 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 berarti iya iya bap iya iya bap iya iya bap iya iya bap Zaki 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 jaga di situ Zaki jaga jagain Zaki ga kalo dia macem-macem makan kita udah lu langsung turun aja langsung bantu aja dia mau ngapain gua langsung bilang emang anak tolong waspadai ini kita ga boka kita kenapa-napa Ini bak, besi Nih, kamu tau, ini kamu tau Besi apaan, ha? Jangan bak, jangan bak Diam, kamu, diam Udah diingetin nama temennya loh Tapi malah temennya yang dipukulin nama dia Gila ya, orang ini kayak emang kasar sama semua orang deh Ini buat apa gitu, dipake besi ini tuh buat apa Jangan-jangan mau dipukul Kalau seandainya mau dipukul pake besi itu, wah gila sih Kamu tau gini ya bak? Hah? Ini besi ini Bang, jangan bak Hah? Hah? Muses, terbang Ayo, balik Tarang dia Gak banget Ayo, balik Itu besi bisa dibengkokin nama dia, dia sakti aja Gua gak ngerti, gua gak ngerti Pokoknya intinya dia karirnya, rujut jauh 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 Di bengkokin sama dia Mau ikoninya sekarang dia harus jauh 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 nos Butenya, di jauh 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 tibet welch tibet Siapa yang gak sayang bantu, udah gela bang Weebank cabe ya ayo jauh 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 cortar Kamu mau cerita lagi? Aku tuh takut sama kamu Kamu tuh sandar diri gak sih? Kamu tuh cluster sama aku Apapun bisa kamu kayak gini? Kayak gini? Apa? Kita kan udah putus nih Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi Tolong kamu gak bisa ganggu aku lagi Oke kamu yang bilang kita pun putus ya Tapi aku enggak Kamu balik sini sekarang Oke oke Aku bakalan pulang Tapi enggak hari ini Kapan? Kamu harus datang lagi kesini Dua hari kemudian Ya waktu itu disitu gak ngejawab apa-apa Dan dia cuma minta Aldi Untuk dua hari lagi datang kesini Pada saat itu Mungkin dia ngejawab seperti itu Untuk menenangkan Aldi Supaya Aldi pergi dari tempat itu Oke Dua hari aku kesini Aku di putus kamu Ya pasti dia takut sih sekarang Karena dia kitanya pun juga belum ngeyakinin dia Untuk kita kan ngelindungin dia gitu Kita harus ngeyakinin dia untuk lebih berani Gitu Ini si *** ini emang parah juga nih Lu ngapain dia Follow dia dulu dong Follow si cowoknya dulu dong Gue ngintip dari sini aja Follow si cowoknya dulu aja Apa lo? He? Masih bang Tadi lu lempar pakai besi ini Hah? Besi ini? Iya bang Besi dengan besi itu Kalo ngomong lu bang Kalo dia nangis? Ini seperti apa yang diomongin sama Tia? Setelah Aldi ngasarin Tia Aldi tuh akan nangis Dan akan minta maaf sama Tia Bah Lu ngapain apa bang? Tentangan gue yang sakit Gue yang nangis bang Gue itu Rasa bodoh banget ya Kenapa bang? Gue itu sebenernya sayang sama dia Kenapa? Tapi kenapa? Gue mau klik dia Kenapa gue kak gitu? Gue juga gatau Gue ngerti dong Gue ngerti dong Kalo dia ngomong sayang sama klien kita ke temennya dia Berarti memang dia bener-bener sayang sama kliennya kita Ini gak sayang namanya Menurut lu sayang dari mana? Iya gak maksud gue Berarti emang dia punya rasa sayang gitu loh Tapi Tapi dia gak bisa kontrol dirinya sendiri gitu loh Untuk ngelakuin Ya apa yang udah dia lakuin ke klien kita tadi Mo itu keputusan yang dia ambil Untuk kasar sama pacarnya Dan disitu ternyata dia curhat sama temennya gitu Dan dia bilang Kenapa bang? Gue itu kaki tua Ingat sama ibu gue Kenapa ibu? Gue dari kecil Ibu gue diperlakukan ayah gue kaya gitu Gue itu gak mau sama kaya bapak gue Tapi kenapa gue kaya gini? Kenapa gue nurut bapak gue? Jadi kenapa gue sekarang nurut bapak gue? Kenapa gue pukul dia? Padahal gue benci bapak gue Tapi kenapa gue kaya kaya bapak gue sekarang? Berarti apa yang dia lakukan tadi adalah sesuatu yang tidak mau untuk dia lakuin Tapi dia akhirnya melakukan itu Karena dia terpengaruh akan masalahnya Ya udah baik Ya udah baik Balik lang Balik lang Balik lang Balik lang Balik lang Balik lang Gue bilang sama anak-anak Kita harus mendiskusikan ini sama Tia Tia harus tau Kenapa si Ali selama ini kasar sama dia Geng, sehari ini kita datang lagi ke tempat Tia gitu untuk membicarakan soal apa yang kita dapetin kemarin Jadi gini Gaudah lah kita ceritain aja Gini gini Jadi salah satu Ya sebenernya gue kaget sih Dan emang kemarin kita sempet khawatir banget soal itu tapi Soal bagaimana dia mencoba otongan cemur kemarin gitu Tapi setelah elunya cabut gitu Kita sempet ngeliat dia ngobrol Jadi yang satunya lagi itu emang temen deketnya Ini temen deketnya Temen deketnya banget Temen deketnya banget Emang lu juga kenal gitu Aku juga kenal Oke jadi Gue ngerasa apa yang dia obrolin sama temennya kemarin itu adalah sesuatu yang emang berasal dari hati mungkin Dan mungkin ini emang harus untuk lu tau Pada asal kita berusaha untuk ngeyakinin dia untuk dia bisa jauh lebih berani Gue coba untuk tanya sama dia Jadi gue pengen tau tentang Ya sebelum lu pacaran sama si siapa? Si Aldi gitu Lu tau gak tentang bagaimana selalu peluk keluarganya dia Tentang masa lalunya dia dan juga tentang pergaulannya Sebelumnya kan aku pacaran baru 6 bulan nih sama dia Oke Baru pacaran 6 bulan Dan aku tuh belum terlalu ngenal keluarganya Latar belakang keluarganya tuh kayak gimana Soal papa mamanya dia kayak gimana sama dia kamu tau gak? Aku gak tau Aku gak tau Gak pernah dikenalin juga ya? Gak pernah Yang aku tau bapaknya gak ada Yang aku tau tuh dia emang udah bercerai kayak gitu kak Dan akhirnya gue tunjukin video yang kemarin Ini kemarin Apa ya? Pas dia ngomong sama si Rio Kita tuh nemuin dia kayak emang beda banget sih dari dia yang kasar sama kamu Bang Bang Lu kenapa bang? Bang Dia nangis Dan Ya sama dengan apa yang lu bilang Jadi pada saat Setelah dia ngelakuin Ya kasar sama lu Mengancam lu Lu tau gitu Akhirnya nyesel gitu loh Dia gak sadar gitu loh Dia melakukan hal itu sama lu Pertamanya aku pikir emang dia obsesif gitu Aku pikir emang dia pengen kontrol kamu Atau pengen obsesif sama kamu Obsesif sama kamu Ternyata enggak Nah disitu pada saat itu dia mulai kaget tuh Dia mulai kayak Oh ternyata kayak gini Dan Ini adalah penyebab Kenapa dia Akhirnya punya sifat yang seperti itu Coba pake lagi Wah itu kaki tua Kan kamu juga belum tau Soal masalah keluarganya Setelah macem gitu kan Ini setelah dia Gue dari kecil Ibu gue diperlakukan ayah gue kayak gitu Gue itu gak malas sama kaki bapak gue Jadi gimana Kenapa dia bisa menjadi orang seperti itu Karena Masa lalunya Karena Keluarganya Salah sih memang apa yang dia lakuin salah Salah banget Itu dia gak bisa kontrol diri dia Sebenernya salah banget Tapi Ya Sebenernya ya itu dibentukkan masalah Dia itu mungkin psikologis sih Dan yang harus lu tau itu Kalau memang Dia beneran sayang sama lu Dan cinta sama lu Bener-bener gak nyangka Aku gak cuman tau kasarnya dia doang Aku gak tau latar belakang keluarganya Aku gak tau latar belakang keluarganya Ya dia punya keluarga yang cukup complicated Sedih sebenernya ngeliatinnya gitu Dia sedih Karena orang yang dia sayang juga Itu punya ketrauma Itu punya ketrauma enakan masa lalu Berarti disini keputusan lu Apakah lu masih mau untuk Membantu dia Untuk ngelupain masa lalunya dia Dan menjadikan dia seperti Kayak orang yang jauh lebih baik Dari sebelumnya Atau bagaimana Maaf aku gak bisa kak Aku gak bisa ngelanjutin ini semua Aku udah nyerah banget Sama sikap dia yang kayak gini Aku udah capek Aku udah Gak sanggup kak Lama-lama Batin dong kak Aku udah pukulin terus sama dia Gak apa-apa Berarti emang dia udah Gibat gitu Dia udah pengen jauh aja Meskipun emang dia ngerasa kasian sama Gak lama ternyata Ada si Akang yang kemarin yang kita lihat Oke ya menurut gue sih mungkin ini adalah saat Ya Nih apa-apaan ya mas lu Hah Yuk yuk keluar semua aja Keluar semua yuk Keluar semua Kamu nikmatin aja Setelah itu Kamu berantem Oke Jadi sebenernya memang Dibalik dari takutnya Dia dia nyimpan sebuah keberanian gitu Keberanian yang pengen untuk dia tunjukin ke si cowok Juga jelas ini Jadi ini adalah temen-temennya dia yang ada disini Dan setelah itu Dia nunjukin Nama si Aziz tentang Apa yang dia lakuin selama ini Di tempat ini Nih Sudah diam Sudah diam Keluar ini aja Gak apa-apa loh Itu bolok bener kan Gila dia belajar ini buat pertahan dirinya dia gitu Tapi udah sesakit itu dia sehingga dia kayak bener-bener kayak gitu Karena udah capek dia udah begah gitu Ya mungkin ini adalah jalan pintas loh Untuk dia supaya gak sakit lagi Ya dia belajar ilmu kanuragan Loh 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 bang bang Loh 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 mau kemana sih Loh disini aja Loh disini aja Loh Temen-temannya Aldi satu-satu udah kabur gengs Tinggal sisa Aldi sama si Rio ini temennya Temennya dia yang nemeni dia kemana-mana Dan Rio ini pun juga udah ketakutan Silahkan Silahkan Gimana mau si berani Temen-temen lu mana Tuh temen-temannya juga Ya gimana sih orang takut ya temen-temen orang takut Oke yuk ada yang follow temen-temennya disitu ya Buah jagain ya Oke temen-temen lu lari bladar Orang cuman modal suara Gue udah mulai ngeliat disitu ketakutannya Aldi Gini liat liat maju Semoga kayak gini Gue juga bentar Oke Lihat ini besi ini Besi Budi juga nantangin dia juga bisa Itu lu bengkokin besi Wah E wee besi ini Sekarang dia mau ngelawan siapa Ayo siapa yang mau lo lawan Tujuan kita untuk nunjukin ini ke Adi biar dia tahu dia itu nothing. Maunya apa sekarang? Gue masih ngelawan. Mau pake apa ngelawannya? Gue mau ngelawan sama Tia. Mau lawan sama Tia? Oke iya iya gue pulang pulang. Kayaknya pada saat itu gue sama kamu langsung dorong. Kalau abu masih berani sama Tia? Saya masih berani sama dia. Kalau memang betul berani, Tia berani atau tidak? Saya berani sama Tia. Berani? Oke. Ini saya aja yang lawan dia. Yaudah kalau gitu. Gak usah. Aku berani sama dia. Biar aku yang nantangin dia. Apa kamu mau nantangin aku? Dia nunjukin sisi lainnya dia yang selama ini mungkin gak pernah dia tunjukin ke Aldi. Gue berani. Aku minta maaf. Maaf. Aku telah menyakitimu. Aku telah kecewakanmu. Aku memakai kasar lagi sama kamu. Aku minta maaf sama kamu Tia. Aku sayang sama kamu Tia. Jangan pernah tinggalkan aku Tia. Aku sayang sama kamu Tia. Aku cinta sama kamu Tia. Gue pikir dia emang sengaja mau nantangin Tia tapi ternyata sujud di kakinya Tia. Terus? Terus? Terus sama saya segimana? Maaf Kang. Saya bisa maaf sama Kang. Disitu gue sama kamu mau ngeliat. Itu ya kita akhirnya langsung nyamperin lah Tia sama Aldi. Oke yuk. Udah 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 ngapain lu kayak gitu? Ngapain? Yuk Kang. Makasih banyak Tete. Makasih banyak semua yuk. Kita dari kata kamu terus transivi. Yuk kita dari kata kamu terus transivi. Jadi selama ini Tia minta tolong sama kita. Dan kita juga minta tolong sama si Akang sama Tete dan juga sama temen-temen yang lainnya. Untuk ngasih pelajaran ini ke elu gitu. Kalau memang lu selalu ngikutin emosinya elu. Lu gak akan pernah bisa ngedapetin yang namanya bahagia gitu. Lu sayang sama Tia tapi lu gak bikin dia bahagia. Lu malah bikin dia susah. Makin susah, makin sengsara. Makin ketakutan. Nah tadi ngapain lu sujud-sujud akhirnya nangis? Kan lu jagoan katanya. Kan lu preman ya Kang ya? Iya. Dia ngerasa malu. Pada saat itu ada banyak kita ternyata di sana. Disini harusnya sadar gitu. Kalau lu sebenarnya harus mengobati itu. Tapi bukan dengan rasa sok-sok berani atau sok-sok kuat. Jadi saya boleh minta waktu buat ngomong sama si Tia. Tapi lu bakal kasar lagi gak sama dia kalau kita biarin lu ngomong berdua? Enggak. Kalau lu ngebentak aja sedikit kita semua turun. Iya Kang ya? Lu ngebentak sedikit aja ngobrol sama Tia. Kita ngijinin lu untuk ngobrol berdua sama Tia. Mau ngobrol berdua sama Tia? Mau? Iya Tia berani. Oke. Ya udah kita akan izin lu untuk ngobrol berdua sama Tia. Tapi sedikit aja nada lu meninggi untuk ngobrol sama Tia. Kita semua turun. Oke? Yaudah. Yuk disana aja biar nedus kalian. Kalian ngobrol disitu. Akhirnya kita memberikan waktu buat dia untuk ngobrol berdua sama Tia. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji gak bakalan neror kamu lagi. Gak bakalan nyakinin kamu lagi. Aku bakalan janji. Tapi satu hal. Kasih aku kesempatan buat mencintai. Dulu memang aku pernah salah. Aku bisa berubah di sini kamu. Aku bisa buktiin. Maaf Di. Aku gak bisa ngejalanin ini semua. Kenapa? Aku udah tau. Kenapa selama ini kamu kasar sama aku. Aku udah tau sebabnya kenapa. Tapi aku gak bakal bisa Di. Untuk balikan lagi dari awal lagi sama kamu. Aku gak bisa. Aku bukan ibu kamu. Aku gak bisa dibanding-bandingin sama ibu kamu. Aku sayang sama kamu Tia. Kamu sayang sama aku tapi dengan cara kamu yang salah. Mana ada sih Di. Cewek yang mau disakitin terus terusan. Main fisik terus. Aku tuh udah capek. Tapi. Ya memang Aldi disitu nunjukin banget kalo dia pengen berubah. Dan Tia gak butuh yang namanya disakitin lagi. Dia udah gak bisa yang namanya disakitin lagi gitu. Dia gak mau jadi bayang-bayang masa lalunya Aldi juga. Tia. Aku mau sama kamu. Kamu balik sama aku ya. Kita balik bersama-sama ya. Maaf dia aku gak bisa. Gimana aku bisa berubah. Kalo kamu gak ngasih kesempatan. Sekali lagi. Hanya kamu yang bisa bantu aku Tia. Tolong Tia. Tolong kembali ya. Aku mau sama kamu Tia. Tunggu diri masikku diberi kesempatan. Izinkan aku untuk mencintai. Aku gak bisa Di. Sebesar kamu pulang sekarang. Aku minta maaf Di. Kalo seandainya aku selama ini. Lu bisa jadi apa yang kamu mau Mungkin di luar sana Banyak cewek-cewek lain Yang mungkin Lebih baik daripada aku Aku gak bisa di Maaf aku harus pergi Selamat jangan terkasih Kaulah cinta Dalam hidupku Aku kehilanganmu Sebenernya Tia masih sayang sama Aldi Tapi Tia udah sangat capek menghadapi Aldi Buat gue ini fair Tia ninggalin Aldi disitu Kita yang nyamperin dia Udah yuk yuk Apa yang lu sesalin Lu nyesel ya Nyesel udah kasar Lu nyesel liat muka gue nih Lu nyesel Lu udah keliatan kok dia nyesel Kenapa lu nyesel banget Kenapa Ya karena gue kehilangan orang yang gue sayang Ya gak gue sayang Itu aja lu nyolon ngomong sama gue Berubah lu Lu jangan kayak gitu sama orang Lu gak bisa memaksakan apa yang lu inginkan Apalagi dengan cara lu yang kasar Intinya gini brother Pada saat lu sayang sama orang Cinta sama orang Tujuan lu itu adalah membahagiakan orang itu Bukan untuk menyakiti orang itu Kalau memang lu masih punya masalah sama jiwa lu sendiri Lu masih punya masalah dengan diri lu sendiri Berdamailah dengan itu Kalau kayak gini lu gak akan pernah bisa dapat diri itu Cuma Sekarang gue Ngasih tau ke lu Mendingan lu balik ke Jakarta Coba Selesain masalah lu sendiri Coba lu Terjemahin lah semua yang lu bilang tadi Dan lakukan lah sesuatu untuk Merubah hidup lu jadi orang yang lebih baik Ya teman-teman lu disana semua Yang penting mulai dari lu sendiri ya Ya oke Akhirnya pada saat itu ya kita cuma bisa ngasih saran itu ke dia Kita akhirnya nyuruh dia untuk cabut Ya geng ini ya jadi pelajaran banget buat siapa sih nama dia si Aldi ya Iya si Aldi gitu loh Karena memang kita nyiapin ini semua Ya untuk ngasih tau ke dia gitu loh Kalau dia gak bisa seenaknya gitu Dia gak bisa juga untuk terus Ya Nindes orang yang emang lemah Nah itu dia Dan berlindung di balik masa lalunya dia gitu Dia kalau memang dia sayang sama orang Dia cinta sama orang Ya rasa sayang dan rasa cinta itulah yang dia tunjukin Karena gak ada yang namanya rasa sayang dan rasa cinta itu menyakitkan Yang namanya sayang dan cinta itu pasti akan menimbulkan kebahagiaan Itu menurut gue gigit juga Tingkat akan memutus transisi kasus ini selesai Ini harus aku lewati Sepi hariku Tanpa dirimu lagi Biarkan kini ku berdiri Melawan waktuku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton